Halo guys, kali ini kita akan menggambar kuda laut dan suasananya. Kita gambar batu-batu karangnya dan karang yang berbentuk tabung, di sebelah kiri. Dan kita tambah rumput lautnya juga, di sebelah kiri. Kita gambar kuda lautnya di tengah. Kuda laut ialah salah satu hewan yang unik menurut parhan, karena bentuknya yang lucu dan unik. Dan kita bikin bagian buntutnya melengkung, seperti kue. Dan kita tambah bagian atasnya. Kita bikin pasirnya dan bintang lautnya di sebelah kanan. Dan kita bikin juga karang-karang dan rumput lautnya juga di sebelah kanan. Di sini, bahan menggunakan crayon isi 48 dan pencahayaan ring light guys, supaya warna di videonya jadi lebih terang. Kita gambar lagi batu dan rumput lautnya. Yuk kita warnain guys. Untuk batunya kita warnain dengan gerdasi warna hitam. Warna dark grey setelahnya. Warna dark grey setelahnya. Dan warna grey. Untuk bintang lautnya, kita gunakan gerdasi red purple. Warna pink red dan pink setelahnya. Untuk bagian pasirnya, kita gunakan warna red oxide. warna white. Warna coklat. Dan warna rosina. Dan warna yellow ochre. untuk karang yang berbentuk tabungnya kita warnain dengan coklat warna orange setelahnya warna yellow ochre dan warna kuning untuk karang yang berbentuk tangannya kita gunakan gradasi prussian blue warna ungu setelahnya dan warna pink red dan warna pink untuk rumput laut yang disebelah kiri dan kanannya kita gunakan gradasi deep green warna hijau setelahnya dan warna grass green dan untuk rumput laut yang ini kita gunakan gradasi blue green dan warna pale pink green untuk air lautnya kita gunakan gradasi prussian blue di paling atas kita gunakan warna cobalt blue setelahnya warna cobalt blue tidak terlalu ditekan setelahnya dan kita lapisi dengan sky blue sky blue lagi hingga ke bagian bawah warna pink green setelahnya warna pale pink green setelahnya bagian dalam badannya untuk badan kuda lautnya kita gunakan gradasi warna ungu hingga kebuntut dan warna violet setelahnya warna lavender setelahnya dan terakhir warna pink dan terakhir warna pink bagian dalam badannya kita gunakan gradasi yellow ochre dan apples yellow dan untuk bagian atas sirip kuda lautnya kita gunakan gradasi warna pink red dan warna pink seperti biasa garis gambarnya kita lapisi dengan cinamaker atau pensil kaca ya guys supaya jadi lebih rapi dan bagus dan jadi lebih terang baiklah terima kasih semuanya sudah menonton parhan pamit dulu tetap semangat dan bahagia selamat menikmati